Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putra Oktavinata Dan ini rekan saya bernama Nilam Novitasari Saya disini akan mewawancara Mbak Nilam tentang dioksin Mbak, kalau boleh saya tahu apa itu dioksin? Dioksin adalah nama sekelompok senyawa kimia beracun Yang terbentuk sebagai hasil pembakaran sampah plastik dan bahan bakar Apa sih bahaya sampah plastik jika dibakar? Sampah plastik menyimpan kandungan hidrogen dan karbon Zat tersebut akan berkumpul dengan zat lain seperti klorida pada sisa makanan Jika sampah plastik dan sisa makanan tersebut dibakar akan menghasilkan dioksin dan furan Zat tersebut sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian Dioksin itu kan berbahaya Mbak Dampak dioksin bagi kesehatan dan lingkungan itu apa sih? Dampak dioksin bagi lingkungan Satu, jika sampah plastik dibakar secara berlebih akan mengakibatkan pencemaran udara Dan jika dioksin masuk ke dalam air laut akan mencemar ekosistem laut Pembakaran sampah plastik secara berlebih akan berdampak buruk pada lingkungan Seperti hewan, manusia dan tumbuhan Dan dampak bagi kesehatan Jika dioksin masuk ke dalam tubuh akan mengendap dan dapat menyebabkan kanker Terus dioksin dapat mempengaruhi ekosistem tubuh Asap dari pembakaran sampah plastik secara berlebih dan terbuka akan menyebabkan gangguan pada pernafasan Dioksin itu bersumber dari apa sih Mbak? Sebenarnya dioksin bersumber dari diri kita sendiri Yang selalu menggunakan sampah plastik secara berlebih dan kurang mengerti cara mengelola sampah plastik tersebut Dan akhirnya kita memilih jalan yang mudah Yaitu membakar sampah plastik secara terbuka Dan menghasilkan serpian kecil yang disebut dengan dioksin Mbak, ada tuh ya Maraknya telur katanya mengandung dioksin Itu kenapa? Ya telur mengandung dioksin Dioksin sendiri itu kan berasal dari sisa pembakaran sampah plastik Dan asap pembakaran sampah tersebut Jika terkena air hujan Akan menghasilkan serpian kecil yang akan jatuh ke tanah Dan serpian kecil tersebut Jika tidak sengaja termakan oleh ayam Ayam tersebut otomatis akan memakan dioksin Dan jika ayam tersebut bertelur Telur tersebut akan terkontaminasi dengan dioksin Jika telur tersebut kita konsumsi Secara tidak langsung kita juga mengkonsumsi dioksin tersebut Terima kasih untuk Mbak Nilam yang sudah meluangkan waktunya Buat saya wawancarai Dan kedepannya Ingat jangan membakar sampah plastik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!